Kalau dibilang booming, sebenarnya semua Rolex pasti booming. Cuma dia lahir di saat yang salah, jadi gue rasa gak akan booming. Tapi gini-gini itu, Ronaldo invest di Chrono 24 loh. Chrono 24. Oh ya kan gue ingin suruh kemarin. Oke, kita hari ini mau membahas jam tangan favorit kalian semua ya. Lagi-lagi Rolex. Tapi Rolex ini gue mau bahas apa, bos? Kan ada keluaran baru tuh kemarin tuh ya, keluaran yang paling baru bulan Maret. Jadi ini ada keluaran yang GMT Master jubilnya, tapi yang two-tone. Guinness. Seperti jadulnya dulu. Betul. Ini yang Guinness kita bilang ya. Kenapa disebut Guinness? Karena gini. Apa hubungan ya sama Guinness? Saya gak paham. Guinness itu kan beer kan? Beer. Yang hitam itu kan? Karena kalau saya... Dia kan gak hitam. Kenapa lu bisa bilang Guinness? Karena mungkin yang saya lihat ya, ini bezel itu hitam dan warna abu. Loh, yang sebelum-sebelumnya juga hitam? Kuning. Tapi hitam sama apa ya? Biasanya juga. Sudah apa ya? Abu. Bukan abu. Hitam sama kuning dulu ya? Jadi hitam sama abu. Ini hitam, bawahnya abu. Tapi Guinness kan gak ada yang abu. Hitam semua. Ya, gak tau yang bikin mereka. Jadi ini konten cepat aja lah. Jadi ini gue mau kasih lihat ke kalian ini ya. Perbedaannya apa nih? Ini root beer two-tone sama yang GMT Guinness yang two-tone gitu loh. Karena ini menurut gue menarik untuk dibahas. Karena Rolex keluarin tipe baru gak ada bedanya. Biasa ganti rantai. Iya. Ganti bajel. Ganti rantai. Ganti warna. Fungsi semua sama gitu ya. Kayaknya tim desainnya Rolex ya sambil makan bakannya juga jadi tuh model baru. Tuju. Tapi menurut gue disini tuh ya, bagi gue tuh Rolex itu keluarin yang warna two-tone itu lebih bagus sih ya. Enggak ada yang root beer sih. Itu kan menurut lo. Ya, kalau menurut gue. Kalau gue lebih suka ini. Gue lebih suka yang Guinness. Banyak alasan gue suka sama dia. Silahkan. Loh, pertama dia yellow gold. Yellow gold itu lebih manly, lebih maskulin, lebih cowok. Kalau rose gold itu lebih ke agak cewek-cewek. Cowok. Cowok gue minum air putih. Eh, enggak bisa. Two thousand years later. Dedeh. Setelah sebuah kali percumaan. Ya, kayaknya pertama dia two-tone. Oke. Yang kedua model baru. Bejalnya abu-abu. Bagus. Abu-abu. Enggak pasaran. Pasaran sih, bentar lagi. Enggak, maksudnya warnanya tuh beda sama sebelumnya. Dan kalau, biasanya kan gue gak terlalu suka jubil. Tapi yang ini lucu. Jubil, two-tone-nya yellow. Terus? Dipakai lebih cowok. Oh. Sedangkan yang ini, kalau menurut gue root beer. Root beer itu lebih ke agak feminim. Agak feminim? Ya, lu lihatnya banyak lo cewek-root beer. Gue feminim dong. Minim. Kayaknya sih agak-agak. Agak-agak. Oke, lanjut. Ya, itu. Udah gue jawab. Gue ceritanya kenapa. Tapi kalau misalnya gue, kenapa suka root beer two-tone? Karena warnanya lebih kalem aja. Jadi gak mencolok gitu warnanya. Kalau gue begitu. Dan ini perpandung warnanya bagus menurut gue. Tapi ini yang GMT yang jubil two-tone ini. Yang guinnya sini. Menurut gue, yang bikin ini menarik adalah bezel-nya doang sih. Gue rantai gue gak suka banget. Bro begini bro. Anjir. Udah kuning jubil pula. Gue suka guinnya sih ya. Ya, karena ada alkoholnya. Root beer juga alkohol. Mana ada. Awe lo campurin sama liker. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Kalau kita lihat di sini, emang bezel-nya yang bikin menarik sih gitu loh. Dan harganya sama loh. Oh, harganya sama? Sama. Oh, udah pasti gue beli yang ini. Oh, kan jadi ya. Ya, silahkan beli sini. Coba gue lewat sekali lagi ya. Udah fix deh gue lebih-lebih yang ini. Cuman ya, kenapa si Rolex ini yang gue lewat sini, kenapa dibikinnya hitam sama abu ya? Kan abu ini kalau misalnya liat dari sekilas gitu, agak mirip-mirip hitam juga. abunya kurang abu gitu loh. Nanti kalau misalnya bikin warnanya sama, kan jadi temen lagi sama lu. Enggak, dia bagus kan? Dia bit tone gitu kan? Iya. Atas-bawah. Tapi kenapa dia pilih warnanya tuh yang agak mirip banget gitu? Ya, supaya nggak jauh dari karakter aja bit tone. Kayak nanggung nggak sih? Mendingan abu-abu semuanya aja ya. Kan belum ada bezel abu semuanya. Ada yang abu tuh, yang Yasmaster, yang M40 yang titanium, itu kan abu semua. Oh ya, beda. Nggak maksud gue yang ceramic gini loh. Itu sebenarnya buat idea tuh. Ya, gue suka suka loh kalau bezel-nya beda jadi abu gitu. Iya, tapi nanti pasti bakalan banyak yang homace-homace yang bikin lagi nih. Ya, pasti. Kayak si Seiko-nya, si Tecker tuh bakal bikin item abu juga. Pasti, pasti, pasti. Pasti kayak gitu. Ngomong-ngomong homace-nya bro ya. Apa? Gue tuh paling nggak setuju, jam tangan yang merk udah gede, ngikutin jam tangan merk yang udah gede juga. Kayak Seiko ke Rolex? Kayak, enggak dong. Kalau Seiko, kita masih ngomong range harganya beda lah ya. Oke. Let's say 10 juta sama 300 juta. Oke. Misalnya kita ngomongin Omega. Iya kan? Ngikut juga dia ya? Omega misalnya dia rada-rada ngikutin ke Rolex gitu. Rolex ya ya. Atau brand gede, Tecker. Iya, iya. Iya, ngikutin-ngikutin ke Rolex. Kayak ngapain sih gitu loh. Lu kan udah tim desain gitu loh. Mereka kayaknya kurang inovasi gitu loh. Udah mentok gitu maksudnya bikin ambik. Iya, mereka berpikir masyarakat itu orang itu suka sama Rolex. Jadi mereka bikin jam tangan itu mirip-mirip sama Rolex. Kan jadi aneh. Itu jam tangan kayak gitu nggak bakal gue beli lu. Iya sama, betul. Kayak nggak punya karakter. Betul. Setuju. Beda kalau misalnya jam tangan misalnya contoh kayak merek-merek yang Seco gitu. Dia bikin-bikin mirip ya nggak apa-apa gitu loh. Harganya juga berjauh banget kan. Ini udah brandnya juga gede. Ini gede-gini gede. Harganya pun juga kurang lebih mirip-mirip lagi harganya. Iya. Jadi kayak beli itu jadi buat apa? Mending gue langsung beli Rolex kalian. Kayak Stenhard. Stenhard kan ada tuh. Ada. Mirip banget sama Rolex kan. Ya nggak apa-apa. Karena harganya jauh banget. Brandnya nggak segede Omega. Betul. Betul. Setuju sih. Setuju. Makanya ini mungkin karena emang Rolex udah terlalu laku ya. Modelnya tuh banyak banget dimananya. Jadi mungkin mereka pun juga jadi mencoba. Gimana cara mereka tuh untuk ngedongkrak brandnya mereka lagi tuh. Dengan cara seperti ini. Jadi mungkin modelnya dibikin mirip-mirip sama Rolex gitu. Apalagi yang sport modelnya. Waduh. Itu kan paling laku tuh. Tapi kita kan kontennya bahasanya komparasi ya. Ya kok lu jadi ngomongin. Gue jadi ngomongin. Kita nggak ngobrol. Jadi nggak ghibah ya. Kita kan ngobrol bro. Bukannya ghibah sih. Kita ngobrol. Sama sedikit komplainnya sih sebenarnya. Ya udah lanjut lagi balik ke laptop. Oke. Ini Rolex ini diharganya di 340 juta baru. Brand new. Ini root beer. Lebih murah sedikit lah. Lebih murah sekitar. Lebih murah 20 jutaan. Tapi bagus siapa ya gini ya. Gue belum nemuin ini bagus-bagus banget loh. Kenapa ya? Karena Rolex bro. Lo bingung. Mau dimasih apa. Cuman yang bikin gue menarik. Ini cuman ini doang warna abu. Baunya nih. Baunya abu. Rantainya terlalu. Ya gitu ya. Ya mungkin lebih keren lagi kalau yang all gold. Ini kan kalem nih bos. Yang all gold tapi yang jubil. All gold jubil. Yang itu masih bisa gue terima lah. Nah itu bagus. Ya kan. Tapi intinya diantara 2 model ini. Masing-masing ada plus minusnya. Kalau mau kelihatan lebih elegan. Itu larinya ke root beer. Kalau mau kelihatan lebih maskulin. Maco. Larinya ke Guinness. Sesimpel itu. Cuman itu yang dibedakan. Bezelnya doang. Kalau dulu kan bezelnya semua hitam. Hitam angkanya kuning-kuning. Sekarang jadi hitam. Dan kalau misalnya untuk lebih formal. Ya tetap di rose goldnya. Rose goldnya. Yang kalau misalnya kayak itu kan buat lebih ke casual ya. Ya. Mana yang kelihatan lebih mahal. Kalau di mata orang. Menurut gue. Sebenarnya kalau orang awam ya. Kelihatan lebih mahal. Kan lebih mencolong. Kalau menurut gue kayaknya. Lebih mencolok. Kalau menurut gue kayaknya. Kalau kelihatan lebih mahal. Untuk orang-orang biasa ya. Yang gak gitung tertijam ya. Kayaknya root beer. Abis. Ya. Rekal. Gimana? Gimana? Buat terus. Ya kan udah abis. Gumpung ke belakang. Nanti kita tanyakan aja aja ya. Ya coba. Kalian itu lebih suka mana? Bukan lebih suka. Kelihatan lebih mahal yang mana? Oh. Lebih mahal yang mana ya? Two-tone. Guinness atau root beer? Kalau menurut gue root beer. Saya pun juga root beer. Kelihatan lebih mahal kan? Oh. Memang mahal. Saya ini. Saya. Apa. Guinness. Komitmen kalau ngomong makanya. Ya. Biar yang gak dikira sama terus. Jadi kita mikir ada dua perbedaan aja disini. Tapi emang ini jam tangannya juga. Gue gak tau ini ketepannya gimana jam tangan ini. Apakah akan sehebo root beer? Ya. Apakah akan dia se-high demand root beer? Cuman. Kalau gue bilang ini jam tangan sih. Bakalan mirip-mirip sama JVT untuk tahun lama sih. Sebenarnya semua tergantung perekonomian dunia. Kebetulan root beer lahirnya pada saat ekonomi baik-baik saja. Oke. Oh iya. Setuju. Sedangkan si Guinness ini lahir pada lagi lesu. Ekonomi lagi jelek. Lagi ada perang. Lagi ada krisis. Ya kan. Jadi. Kalau dibilang booming. Sebenarnya semua rolet pasti booming. Cuman dia lahir saat yang salah. Jadi gue rasa gak akan booming. Tapi gini-gini itu. Ronaldo invest di Corona 24 loh. Corona 24. Oh iya kan gue ingin suruh kemarin. Bye. Lansu gue juga. Anjir. Terima kasih. Terima kasih.